Hai lihat nanti Denpasar seperti apa ini dari gua Gong ini udah jam 6 sore tapi matahari masih kelihatan nih Udayana kompleks kampus Udayana Hai besar kampusnya guys nih rektorat kampus Udayana naik Mio tetap dengan motor kesayangan Universitas Udayana udah jam 6 sore lebih tapi mataharinya masih tinggi ya kita lihat suasana kota-kota di Bali seperti Denpasar seperti apa setelah pandemi ini agak wenggang Enggak begitu macet Nah ini udah ada Habis-habis Mangrove Ini hutan mangrove Ini aku Di daerah Nusa 2 Menuju ke Giyanyar, Sukawati Tidak ada klakson Ketika di traffic light Keren Bandara Tol Bali Bandara Sanur Denpasar Oke kita lurus aja Simpang Dewaruchi Kita akan ke Kampung Kepiting Ada apa disana ya Mari kita lihat Nah ini udah Sampai Kampung Kepiting Eko wisata Bali Mangrove Bung Kepiting Disini adalah Kewisata Mangrove Wanasari, Bali Disini ada tempat makan Seafood Paket termurah itu Sekitar 40 ribu 50 ribuan Ini tempat mangrove Ini tempat mangrove Ini tempat mangrove Mari kita lihat Mari kita lihat Kondisi situasi Di kota Denpasar Dan sekitarnya Kayak apa ya Setelah pandemi ini ya Ini masih lengang sih Aku bilang Ini Ini Lega gitu Kita lewat jalur ini Karena kita akan ke Giyanyar Ngawupatin Giyanyar Tuh kan lega kan Lewat underpass Terima kasih selamat menikmati ini situasinya terlalu sepi loh ini kalau dulu lihat jalur sini itu ramainya minta ampun ini sepi, jam segini aja sepi, dulu jam segini rame loh gila ini bener-bener covid ini pandemi ini bener-bener wah ya mau gimana lagi ya nih kita masuk di kota Denpasar ada Transstudio Mall Denpasar itu ada wahana permainan tuh kan disini kalau di lampu merah hampir jarang ditemuin kalau buru-buru saling klakson atau enggak disini jarang sih ya ada tapi ya enggak enggak seperti tempat lain lah ini adalah jalan melusuk-melusuknya ya lengang sih tidak sepadat dulu sebelum pandemi ya seperti inilah suasana kota Denpasar ini pokok setengah lapan masih sore sih sepi guys ini ini sih calur-calur ya calur dari Denpasar ke Giyanyar ya di depan ini udah masuk Giyanyar Kabupaten Giyanyar ya seperti itulah suasana jalannya tidak seramai dulu nah di depan adalah toko perbatasan antara Denpasar dan Kabupaten Giyanyar kita masuk di Giyanyar nah Kabupaten Giyanyar sebentar lagi ini udah masuk di daerah Sukawati dekat rumah aku kira cukup sekian ya pergelarannya ya sampai ketemu lagi di lain kesempatan selamat di Terima kasih.